Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo sahabat BP Batam Kembali lagi dalam Ngobras Ngobrol Bareng Humas Talkshow yang membahas seputar Batam Yang dikemas dengan obrolan santai Edisi Ramadan 1444 Hijriah Bersama saya Rahmah Utari Sahabat BP Batam pada episode Ngobras kali ini Kita akan mendengarkan tausiyah Yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia IPIM Kota Batam Ustadz Lukman Rifai Dengan mengusung tema Batam mewujudkan kota baru yang madani Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Wr. Wb Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah baik Alhamdulillah Sehat Ustadz ya Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Itu yang paling penting Ustadz sekarang Sangat penting Baik kami silakan Ustadz untuk menyampaikan tausiyah Assalamualaikum Wr. Wb Innalhamdulillah Para pemirsa yang berbahagia Puji syukur kehadirat Allah Salawat salam kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Para keluarga, para sahabat Serta para pengikutnya Hingga di akhir zaman Pada kesempatan Pada kesempatan kali ini Kita mengupas satu tema yang cukup menarik Untuk kota Batam yang kita cintai Tentang bagaimana mewujudkan kota Batam Sebagai bandar dunia yang madani Menuju sebagai kota baru Dimana kita tahu bersama Salah satu visi yang kita angkat Batam Kota yang kita cinta ini adalah Sebagai bandar dunia yang madani Yang modern dan sejahtera Dan hari ini kita akan mengarah Untuk mewujudkan kota baru yang madani itu Satu catatan penting Di balik judul ini adalah Kata-kata istilah madani Kita tahu bahwa kata madani Kita lekatkan dengan kota baru Kota baru tentu harapan kita Hari ini kota Batam yang setengah Berkembang dan tumbuh Ini di harapan kita Akan maju menjadi sebuah kota baru Yang modern, yang semat Yang mewujudkan sejahteraan Tapi di sisi lain Yang gak boleh kita lepaskan adalah Kata-kata madani disitu Dimana kata madani Kalau kita merujuk istilah Kata madani Terambil dari akar kata madinah Yang bermakna kita bercermin Sebagaimana dulu Rasulullah Muhammad S.A.W Membangun kota madinah Al-Munawarah Dimana kita tahu di kota madinah Itu hidup berbagai macam Kelompok agama Kelompok Ras Suku bangsa Tapi oleh Rasulullah Muhammad S.A.W Mampu disatukan dengan satu Ikatan namanya Misakul Madinah Yang kita sekenal dengan Piagam Madinah Yakni sebuah kota yang Mempersilahkan Siapapun orang bisa hidup Di kota itu Tapi Nilai-nilai Religius keislaman Menjadi pilar-pilar dasar Yang ada di dalamnya Maka harapan kita Kota Batam juga seperti itu Hari ini kita bersama Melihat perkembangan Yang cukup dahsyat Dengan adanya sinergi Pemku Batam BP Batam Dan sejumlah Lembaga Pemerintahan yang ada di kota ini Berangsur pelan Namun pasti Perkembangannya cukup maju Infrastruktur cukup bagus Ini tentu kita syukuri bersama Tapi di sisi lain Tentu kemajuan secara fisik Kemajuan yang bersifat Dalam bentuk Bangunan-bangunan fisik Itu juga harus diimbangi Dengan kemajuan di bidang keagamaan Kenapa Karena Allah Ta'ala dalam Quran Memberikan satu landasan Yang amat jelas Dan seandainya penduduk Negeri beriman Dan bertakwa kepada Allah Ini saya akan kami buka Keberkahan dari langit Dan keberkahan dari bumi Akan tetapi sebagian besar Di antara mereka Mendustakanya Maka Pantaslah mereka mendapatkan Apa dari akibat Yang mereka lakukan Ini sebuah Jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau sebuah negeri Di satu sisi Dia itu membangun fisiknya Tapi di sisi lain Menjadikan pilar Iman dan taqwanya Berdiri kuat dan kokoh Maka insya Allah Allah senantiasa Mengiri negeri itu Keberkahan dari langit Dan keberkahan dari bumi Maka secara sederhana Sekilas Lalu Rasulullah dulu bagaimana Ketika membangun Kota Madinah itu Ada beberapa landasan Yang dibangun Nabi Pertama Rasulullah itu Ketika membangun Madinah Sebagai sebuah kota yang madani Beliau adalah Dengan cara membangun masjid Maka pertama kali Ketika Nabi sampai di Madinah Hijrah di Madinah Dibangunlah sebuah masjid Namanya Masjid Kuba Ini sebuah simbol Bahwa sebelum membangun fisiknya Harus membangun manusianya Terlebih dahulu Karena masjid adalah simbol Disitulah dikuatkan Akidah keimanan umat Dikuatkan syariah Dikuatkan ahlak Dan begitu seterusnya Lalu kemudian Nabi Juga Mempersatukan Antara orang muhajirin Dan orang ansur Ini sama-sama muslim Antara pendatang Dengan orang tempatan Karena Rasulullah menyadari Bahwa kekuatan kaum muslimin Itu kalau tercereber Ini saya Sulit untuk Membangun sebuah negeri Yang diharapkan Kemudian yang ketiga Adalah Juga menjaga hubungan baik Dengan lintas agama Antara muslim dengan Di luar islam Rasulullah pun juga Menjalin hubungan baik Baru kemudian yang keempat Yang dilakukan Rasulullah adalah Menyuntun strategi ekonomi Pertahanan dan keamanan Maka Barangkali empat hal Yang dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW Bisa menjadi inspirasi Membangun Kota baru Yang madani Untuk kota batam Yang kita cintai Luar biasa sekali Ustadz Tadi sudah kita dengarkan Sahabat BW Batam Begitu padatnya Penyampaian oleh Ustadz Lukman Rifai Dan tentunya juga Ada satu nih Pak Ustadz Yang pertanyaan dari Anonim nih Dari sahabat BW Batam Sebenarnya itu ada Kaitannya nih Dari yang tadi Pak Ustadz Sampaikan bahwa Sebelum membangun Infrastruktur Kita membangun dulu nih Akidahnya Kita bangun dulu Akhletnya Bener ya Ustadz ya Ini pertanyaan begini Ustadz Bagaimana caranya Menjadikan generasi muda batam Berahlak mulia Tanpa tergerus Pengaruh buruk sosmed Khususnya para muslim Yang upload video-video Kurang berfaedah Ini kalau saya nangkapnya Ini mungkin video Joget-joget tiktok Kayaknya Yang muslimah Mungkin para muslim juga Yang kurang Kurang baik lah Kemudian Takutnya nih Na'uzbelimin zalik Ada Terjadi sesuatu Ke kota batam Yang kurang enak Nah itu Gimana tuh Ustadz? Betul sekali Kami sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Batam Memang beberapa kali juga Berbincang dengan Wali Kota Batam Dan Kepala BP Batam Kami sudah Katakanlah Berpikir agak jauh ke depan Karena Batam nanti Kalau kemudian Ini pelabuhan dibuka Lalu kemudian Bandara kita Internasional dibuka Lalu kemudian Jalan-jalan kita Makin bagus Tentu akan mendatangkan Banyak sekali Wisatawan Domestik Ataupun mancanegara Yang masuk ke Kota Batam ini Yang perlu Diantisipasi Tentu itu akan Membawa dampak Budaya yang akan Masuk Kalau yang masuk Misalkan orang Korea Dengan budaya K-pop Lalu kemudian Dari beberapa Negara yang lain Muskin India Masuk ini Dengan budaya Bollywoodnya Dan seterusnya Dan seterusnya Maka itu tentu Kalau tidak disiapkan Dari sekarang Itu akan menjadi Persoalan Maka kami Merapatkan barisan Di Majelis Selama Indonesia Kota Batam Bagaimana Kita siapkan Mubaliknya Kita siapkan Guru ngacinya Kita siapkan Imam Masjid Yang punya kompetensi Juga memahami Terhadap budaya-budaya Milenial hari ini Oke jadi Seperti Mubalik Modern lah ya Pak Ya kami Di MUI kemarin Sudah mulai merintis Walaupun belum mendalam Tapi sudah merintis Bagaimana Paling tidak Para da'i itu Bisa bikin konten-konten Dakwah Ya kayak Kegiatan ini Bagaimana Dakwah itu Kalau sekarang Milenial itu kan Gak mau ceramah Yang panjang-panjang Pendek Singkat Tapi Tepat sasaran Begitu-begitu Perlu-perluh disiapkan Karena kalau Segmen Milenial ini Tidak kita garap Maka Di milenial ini Akan dipenuhi Konten-konten Yang dalam tanda kutub Yang dikatakan Tidak bermanfaat Atau berfaedah itu Maka kita juga harus Menjadikan Media sosial Sebagai media dakwah Nanti ketika itu Berimbang Tentu pengguna Media sosial Kan akan Banyak pilihan Tapi kalau Media sosial Dikuasai hanya Hiburan-hiburan konten-konten Yang kurang berfaedah Nanti Yang akan mendominasi itu Tapi ketika itu Berimbang Antara konten dakwah Nanti akan bisa berpacu Dan orang akan Banyak pilihan Itu sama dengan Awal-awal kami dulu Ketika disini Saya melihat Radio dakwah itu Belum ada Jadi orang Karena gak ada pilihan Ya itu aja yang disetel Tapi hari ini Sudah ada beberapa channel Radio dakwah Sehingga sudah juga Ada pilihan Itu salah satu contoh Bahwa Menghadapi seperti itu Tidak bisanya Himbawan-himbawan Tapi juga Kita harus berbuat Itu salah satunya Tapi untuk Bagi yang bersangkutan Tentu perlu Edukasi Di kalangan Milenial Di kalangan Anak Remaja Bagaimana Kita menggunakan Media sosial yang Sehat Berinternet yang Sehat Karena Sekali lagi Media sosial Internet Dunia maya Itu berat Sebuah Pisau Mata pisau Kalau kita tidak Pandai menggunakan Justru itu akan Berbahaya pada dari kita Tapi kalau bisa menggunakan Itu justru bisa mendatangkan Manfaat bagi kita Amin ya Rabbal Alamin Nah Untuk calon Ustadz dan Ustadzah Langsung saja Buka HP-nya Buat konten ya Jangan sampai konten yang aneh-aneh Yang dibuat Ustadz ya Harus Memaksimalkan Apa yang sudah ada Di depan mati kita Baik itu dia tadi Sahabat-sahabat Sudah kita rangkum Semuanya Beserta dengan Pertanyaannya juga Yang sudah dijawab oleh Ustadz Luqman Rifai Terima kasih banyak Ustadz Sudah bersedia hadir Menjawab pertanyaan Dan juga berbagi Bersama dengan sahabat B. Batam Dan tentunya juga Terima kasih pada sahabat B. Batam Untuk yang sudah Menyaksikan hingga akhir Dari Ngobras edisi Ramadan Kali ini Jangan lupa untuk Nyalakan tombol like Subscribe Dan nyalakan juga Lonceng notifikasinya Saya Ramu Utari Pamin undur diri Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Terima kasih atas perhatiannya